Bang gimana tadi nih Bang, sosok yang cukup berperan dalam pernikahan abang kemarin, Bunda Eli Kasim, meninggal dunia Bang? Bila itu saat dengar saya pengen bikin acara Adat Minang, itu beliau seorang antifiasme, bagaimana beliau luar biasa antifiasme ya, menunggu acara saya, lalu sampai pada akhirnya proses-proses sampai pada akhirnya, saat acara Gunung Mantu kemarin, eh bukan Gunung Mantu sore, Saat acara pengajian, pengajian siramen kemarin, Mbak Laci Minang gitu kan ya, beliau itu gak ada, lalu salah satu kerabatnya, yang juga kebutuhan khusus acara dan juga ada anaknya, itu bilang ke WO saya, kalau Bunda Eli sakit li rawat, Tapi mereka gak nyamping ke saya, kalau Bunda Eli di rawat, karena takut saya kegambuh fokusnya, jadi mereka ini sengaja menikmati, dan saya baru tahu kabar bahwa, Ternyata Bunda Eli ketika lebih di ruang ISU itu selalu menyebut nama saya, dan walaupun saat terbalik rumah sakit, saat sakit pun dia sedang memikirkan acara saya, selesai atau tidak itu membuktikan bahwa, luar biasa sekali, ini profesionalitas dari seorang Bunda Eli, walaupun terbalik sakit, tapi dia masih memikirkan project yang sedang diberangkan, Itu ya, saya berharap, luar terbaiklah Bunda Eli, dan cuma bisa saya bilang, bang, makasih sekali, sudah ikut teribat, ikut ambil, dan membantu banyak dalam proses acara, proses rangkaian acara saya, dan semoga kita berharap Bunda Eli mendapat tempat yang terbaik di sisi ini. Itu kan sangat luar biasa banget tuh, bang, kemarin, bang, bang, Bunda Eli sendiri ada berpesan gitu mungkin, bang, bang, gila? Iya, makanya tadi saya bilang itu, apa ya, enggak, saya ketemu baru dua kali.